Naas dialami asep warga Sakopalembang tenggelam saat mandi di Sungai Ogan, Kecamatan Tanjung Raja. Saat ini jasad korban masih dilakukan pencarian. Naas dialami asep warga Sakopalembang tenggelam saat mandi di Sungai Ogan, Kecamatan Tanjung Raja. Berdasarkan keterangan Kepolsek Tanjung Raja AKP Hermansyah bahwa korban asep merupakan kernet sopir penjual telur. Saat berada di lokasi jembatan Sungai Ogan, korban yang merasa gerah ingin mandi di aliran sungai di bawah jembatan. Namun saat melompat ke sungai, tiba-tiba korban terbawa arus sungai yang deras lalu tenggelam dan menghilang. Tim Basarnas Palembang dan BPBD Ogan Ilir saat ini masih melakukan pencarian di tempat kejadian perkara. Bawah jembatan Sungai Ogan, kilometer 56 Jalan Lintas Timur Tanjung Raja Ogan Ilir. Berenang di Sungai Ogan, kemudian korban yang bisa berenang terbawa arus sungai Ogan yang pada sore kemarin teras arusnya. Ada importan? Untuk sementara, keterangan yang kami dapat untuk keterangan itu tidak ada. Dikarenakan dua temannya itu sudah melarang korban untuk berenang di situ. Kemudian informasi bahwa korban itu bisa berenang. Artinya hanyut? Ya, sehingga hanyut. Karena arus setelah. Ahmad Romawi, PAL TV